Intro Hai Moms Sekarang saya mau buat Cap Chai yang simple tapi enak Bahan-bahannya ada Bakso dan udang Sawi putih Buncis Wortel Bawang putih Merica Garam Maizena Kaldu jamur Untuk lebih lengkapnya ada di kolom deskripsi Oke yang pertama setelah Wortelnya dikupas dan dibersihkan Lalu dipotong-potong Buncisnya juga setelah dicuci Lalu diiris tipis-tipis Bisa juga diganti dengan bunga kol Untuk sawi putihnya Bisa diganti dengan sawi hijau Ya Moms Baksonya dipotong-potong Sesuai selera Kalau gak ada bisa diganti dengan sosis Untuk udangnya Sudah dicuci bersih juga Oke Selanjutnya kita panaskan Sedikit minyak Setelah minyaknya panas Tumis udang dan bakso Lalu masukkan juga wortel Karena wortel teksturnya keras Jadi saya tumis di bagian awal Setelah diaduk-aduk kurang lebih setengah menit Masukkan buncis Aduk-aduk sebentar Dan tambahkan kurang lebih setengah gelas air Lalu masukkan 4 siung bawang putih yang sudah dihaluskan Sengaja saya tidak tumis Karena kalau dilakukan seperti ini Aroma bawang putihnya lebih keluar Masukkan setengah sendok teh merica bubuk Setelah itu Masukkan potongan sawi putih Tambahkan satu setengah sendok teh garam Tetap dicek rasanya ya mams Lalu tambahkan satu setengah sendok teh Kaldu jamur Bisa juga diganti dengan penyedap lain Setelah semuanya tercampur rata Siapkan satu setengah sendok tepung maizena Yang dilarutkan dengan sedikit air Tuang perlahan-lahan Sambil diaduk Karena saya sukanya capcai yang sedikit berkuah Jadi saya tambahkan lagi sedikit air Setelah kuahnya Menidih Lalu matikan kompor Gimana? Mudah kan mams? Resep capcai ini Hampir mirip dengan kuah Mie titi makasar Kalian bisa nonton videonya Dengan cara klik link di bagian kanan atas Kalian harus coba resep ini Ini tuh enak banget Dan kalau dimasak Jangan terlalu lama Supaya tekstur sayurnya Agak crunchy-crunchy gitu Hehehe Terima kasih sudah menonton mams Sampai ketemu di video selanjutnya Bye 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 Terima kasih.